Mereka juga dianggap unik, cerdas, bahkan memiliki indera keenam Dan disertai kecerdasan di atas rata-rata anak normal lainnya Kecerdasan yang berada di atas rata-rata juga menjadi keistimewaan bagi bayi yang lahir sungsang ini Kecerdasannya membuat dirinya berilmu tinggi dan berwawasan luas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kesempatan kali ini akan membahas tentang Keistimewaan bayi lahir sungsang menurut Primbon Jawa Posisi bayi disebut bayi sungsang menurut penjelasan medis adalah ketika kepala bayi tidak berada di jalan lahir Sementara kelebihan bayi sungsang secara medis Di antaranya bayi beresiko lebih kecil terlilit tali pusar Adanya kemungkinan ibu mengandung anak kembar Hingga menandakan kondisi rahim yang tidak normal seperti adanya fibroid Selain itu ada pula penjelasan non medis tentang kelebihan bayi sungsang menurut Primbon Jawa Mitos kelebihan bayi sungsang menurut Primbon Jawa diantaranya memiliki kecerdasan di atas rata-rata Dapat menyembuhkan segala macam penyakit Hingga mampu melihat makhluk serta alam goib Kelahiran setiap anak sudah menjadi takdir yang tidak dapat digonta-ganti oleh siapapun Baik dari cara lahir maupun kondisi kelahirannya Salah satu kondisi bayi yang dilahirkan yaitu bayi yang lahir dengan kondisi sungsang atau terbalik Bayi sungsang adalah bayi yang pada saat kelahirannya tidak didahului oleh kepala Tetapi kaki terlebih dahulu Bayi yang lahir dengan kondisi sungsang biasanya memiliki resiko sangat tinggi saat proses kelahirannya Manakala menggunakan metode normal Kalau bayi tersebut bernasib baik dia masih bisa hidup Tetapi jika tidak beruntung akan mendekati resiko kematian Bayi sungsang sebagai bayi yang ditakdirkan lahir dengan cara tidak normal Biasanya dibekali kelebihan atau keistimewaan oleh sang pencipta Dan bayi yang lahir sungsang mempunyai banyak keistimewaan menurut Primbon Jawa Lantas apasajakah keistimewaan dari bayi lahir sungsang ini? Monggo simak videonya sampai selesai Menurut Primbon Jawa berikut ini keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh bayi yang lahir sungsang Keistimewaan yang pertama adalah memiliki keperibadian kuat dan tegas Bayi yang lahir sungsang menurut Primbon Jawa cenderung memiliki keperibadian yang kuat dan tegas Sehingga dia tidak mudah terpengaruh oleh orang lain Keistimewaan yang kedua adalah memiliki kecerdasan yang tinggi Masyarakat Jawa dan Sunda pun percaya bahwa kelebihan bayi sungsang lainnya adalah memiliki kecerdasan yang tinggi Bayi sungsang konon diberkati dengan kecerdasan di atas rata-rata Sebagian besar orang Jawa percaya, anak yang lahir sungsang diberkati dengan kesaktian Mereka juga dianggap unik, cerdas, bahkan memiliki indera keenam Dan disertai kecerdasan di atas rata-rata anak normal lainnya Kecerdasan yang berada di atas rata-rata juga menjadi keistimewaan bagi bayi yang lahir sungsang Kecerdasannya membuat dirinya berilmu tinggi dan berwawasan luas Keistimewaan yang ketiga adalah memiliki wadah spiritual yang besar Bayi sungsang juga memiliki wadah spiritual yang besar Artinya jika dia diisi dengan energi batin, tubuh dan jiwanya tetap mampu mengontrol dengan baik Dan keistimewaan yang keempat adalah tingkat kepekaannya sangat tinggi Bayi sungsang ini juga memiliki kepekaan yang sangat tinggi Baik kepekaan pikiran, perasaan, ataupun kepekaan spiritual Keistimewaan yang kelima adalah dianugerahi daya sembuh yang sangat bagus Percaya atau tidak, konon kelebihan bayi sungsang adalah bisa meramalkan masa depan Mereka juga cenderung menyukai hal-hal yang bersifat spiritual Daya sembuh yang bagus juga menjadi keistimewaan tersendiri bagi bayi jenis ini Andai kata dirinya sakit, baik medis ataupun non-medis dia akan cepat sembuh Dan keistimewaan yang keenam adalah memiliki imunitas yang kuat Selain memiliki kemampuan penyembuhan yang baik Bayi sungsang juga memiliki daya tahan tubuh yang paling kuat dan kebal dari berbagai macam penyakit Dan keistimewaan yang ketujuh adalah bisa menangkap energi negatif Bayi sungsang memiliki kemampuan untuk menangkap energi negatif dan menangkalnya secara alamiah tanpa dia sadari Utamanya energi negatif yang berasal dari kiriman Masyarakat Jawa maupun Sunda percaya bahwa ada kelebihan bayi yang memiliki kondisi sungsang Yakni memiliki indera keenam alias bisa melihat alam goib dan makhluk halus Dan keistimewaan bayi sungsang yang terakhir adalah rezekinya melimpah dan punya hoki yang besar Keistimewaan yang lain dari bayi ini adalah memiliki rezeki yang berlimpah Dan selalu mendapatkan keberuntungan dalam setiap momen Meskipun bayi jenis ini memiliki banyak keistimewaan Akan tetapi saat ini jarang sekali ditemukan Sebab orang tua atau bidan yang mendampingi proses kelahirannya Tidak mau mengambil resiko yang berbahaya Maka keselamatan ibu dan anaklah yang paling utama Demikianlah beberapa penjelasan mengenai keistimewaan bayi yang lahir sungsang Menurut Primbon Jawa Semoga dapat menambah wawasan dan motivasi untuk Anda Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih